hai 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 langkah yang kita gunakan adalah dengan memakai fitur yang sudah ada dari Windows itu sendiri jadi teknik ini bisa dilakukan dengan syarat Windows nya masih bisa masuk masih bisa berjalan meskipun lambat begitu ya Nah ada dua hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah melalui registry yang kedua adalah melalui startup-nya dua bagian ini startup ataupun registry adalah tempat berjalannya virus pertama kali Hai ya sehingga pada saat komputer komputer sudah ada virusnya laptop sudah ada virusnya maka virus akan dijalankan secara otomatis meskipun kita tidak menjalankannya nah di langkah ini kita akan mencoba untuk menonaktifkan jalannya virus ini ngeblok jalannya virus supaya virus tidak bisa berjalan nah ketika dengan teknik ini sudah berhasil berhasil di jalankan dan hasilnya komputer sudah bisa berjalan normal kembali maka bisa kita putuskan bahwa laptop itu atau komputer itu tidak perlu di install ulang akan tetapi ketika sudah dilakukan dengan proses yang seperti ini tetapi kemudian laptop atau komputer masih berjalan berjalan dengan lambat ataupun juga eh pada saat dipergunakan sering error maka solusinya adalah harus di install ulang kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui laptop kita atau komputer kita sudah terinfeksi dengan virus atau tidak cara yang paling mudah adalah silahkan pasangkan flash disk teman-teman sekalian flash disk flash disk yang kosong masih tidak ada isinya pasangkan ke laptopnya kemudian lihat apa yang terjadi apakah akan muncul file-file baru atau tidak biasanya akan muncul file baru dengan sendirinya salah satunya seperti itu ataupun juga bisa dengan cara hal lain tetapi cara yang paling mudah dengan menggunakan flash disk oke baik kita mulai bagaimana caranya untuk menjalankan dua langkah ini yang pertama melalui proses startup caranya adalah silahkan teman-teman masuk ke start kemudian masuk ke run kalau tidak ada silahkan tekan tombol di keyboardnya ada tombol logo Windows di samping kanannya kontrol di bagian kiri sambil menekan huruf R jadi Windows R begini ya ya kemudian silahkan teman-teman ketikan tulisan msconfig ya msconfig maksudnya adalah Microsoft configuration kemudian silahkan di oke ya selanjutnya adalah masuk ke bagian startup ya di bagian ini adalah semua yang tercentang itu adalah semua software atau semua aplikasi yang dijalankan secara otomatis pada saat komputer dinyalakan artinya tanpa kita jalankan dia akan berjalan dengan sendirinya dia akan berjalan secara otomatis nah kita cari disini apakah ada file ataupun nama-nama software yang kira-kira tidak kita ketahui ataupun nama-nama software yang kira-kira asing yang nama-namanya aneh triple x misalnya ataupun yang lain-lain jika ada silahkan di non-aktifkan namun sebenarnya ketika ini sudah ada pun kita non-aktifkan semuanya seperti ini atau disable all itu tidak masalah nah teknik ini pun juga sebenarnya bisa dipergunakan untuk teknik optimalisasi ya jadi teknik optimalisasi Windows atau teknik optimalisasi komputer dari sistemnya sehingga dengan cara menon-aktifkan semuanya seperti ini komputer akan berjalan lebih cepat dari biasanya pada saat persiapan masuk ke dalam Windows nah jadi ini kita non-aktifkan semuanya atau silahkan diaktifkan hal-hal atau software-software yang memang kita pengen dia jalan secara otomatis contohnya saya pengen menjalankan otomatis aplikasi diamond maka ini saya centang yang lainnya saya non-aktifkan kemudian di oke kalau sudah selanjutnya di don't show kemudian exit without restart oke itu yang pertama yang kedua adalah melalui registry nah melalui registry registry ini adalah bagian dalam dari Windows dari Microsoft ada beberapa laptop yang ada beberapa komputer yang tiba-tiba registry sudah tidak bisa diakses lagi nah biasanya kalau memang sudah tidak bisa diakses registrinya maka solusi yang harus kita berikan adalah harus diinstal ulang tapi kalau memang registry masih bisa kita akses oke kita jalankan oke caranya adalah kembali ke masuk ke tombol Windows kemudian tekan tombol R selanjutnya ketikan reg edit reg edit maksudnya registry editor kemudian di oke nah ada banyak menu disini kemudian kita masuk ke menu yang kedua hk current user kita masuk ke sana kemudian masuk ke software kemudian masuk ke Microsoft kemudian masuk ke menu Windows kemudian masuk ke menu current version kemudian kita cari menu namanya run nah di bagian ini adalah semua software atau aplikasi yang dijalankan secara otomatis dari proses startup jadi ini adalah pengembangan dari msconfig tadi jadi apabila di dalam msconfig nya tidak ada barangkali di bagian sini ada nah ini pun juga sama apabila ada nama-nama yang mencurigakan silahkan dihapus tapi kalau tidak ada aman berarti masih bisa diabaikan tapi kalau misalnya ada silahkan dihapus dengan cara klik kanan kemudian delete dan hapus untuk default tidak bisa kita hapus karena itu adalah sudah bagian standarnya oke saya kembalikan kita netralkan kita klik salah satu kemudian tekan tombol ke kiri di keyboardnya selanjutnya kita masuk ke local machine di local machine ini pun juga lokasinya sama masuk ke software kemudian masuk lagi ke Microsoft kemudian masuk lagi ke Windows masuk lagi ke current version ini pun juga sama silahkan dicari semua bagian yang mencurigakan jika ada silahkan di block kemudian delete nah jika tidak ada aman berarti oke nah kemudian apa bedanya antara current version dengan sorry ya current user dengan local machine current user adalah software-software ataupun aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara otomatis ataupun virus-virus yang menginfeksi aplikasi gitu ya virus-virus yang menginfeksi aplikasi menginfeksi software-software yang kita installkan itu akan masuk di wilayah current user tetapi apabila virus itu sudah menginfeksi sistem mesin contohnya semacam driver dia akan masuk ke dalam lokal mesin sehingga dua hal ini yang harus kita akses oke nah dengan teknik demikian jika sudah kemudian kita restart laptopnya atau komputernya nah kemudian lihat apa yang terjadi kalau memang sudah mulai normal berarti sudah cukup tidak perlu dilakukan install ulang apabila masih tetap membandel artinya virus masih kembali lagi maka laptop harus di install ulang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih